Intro Global Studio Center Seri Arduino 36 Mengukur suhu dan kelembaban dengan modul sensor DHT22 Proyek Arduino yang lain adalah mengukur suhu dan kelembaban dengan modul sensor DHT22 Sensor ini telah dikalibrasi sebelumnya dan tidak memerlukan komponen tambahan sehingga kita dapat langsung mulai mengukur suhu dan kelembaban Salah satu fitur terbesar yang diberikan modul ini adalah bahwa suhu dan kelembaban diukur hingga sepersepuluh terdekat yaitu ke satu tempat desimal Satu-satunya kelemahan dari sensor ini adalah kita bisa mendapatkan data baru darinya setiap satu atau dua detik sekali tetapi mengingat kinerja dan harganya seharusnya tidak masalah DHT11 versus DHT22 kita memiliki dua versi seri sensor DHTXX mereka terlihat sedikit mirip dan memiliki pin out yang sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda berikut rinciannya DHT22 adalah versi yang lebih mahal yang jelas memiliki spesifikasi yang lebih baik Rentang pengukuran suhunya adalah dari minus 40 derajat celcius hingga plus 125 derajat celcius dengan akurasi plus minus 0,5 derajat Sedangkan rentang suhu DHT11 adalah dari 0 derajat celcius hingga 50 derajat celcius dengan akurasi plus minus 2 derajat Sensor DHT22 juga memiliki rentang pengukuran kelembaban yang lebih baik dari 0 hingga 100% dengan akurasi 2-5% Sedangkan rentang kelembaban DHT11 adalah dari 20 hingga 80% dengan akurasi 5% Berikut adalah tabel perbandingan spesifikasi antara DHT11 dan DHT22 Meskipun DHT22 lebih presisi lebih akurat dan bekerja dalam rentang suhu dan kelembaban yang lebih besar ada 3 hal di mana DHT11 mengalahkan DHT22 yaitu harga lebih murah ukurannya lebih kecil dan memiliki tingkat pengambilan sampel yang lebih tinggi Sampling rate DHT11 adalah 1 Hz yaitu 1 pembacaan setiap detik Sedangkan sampling rate DHT22 adalah 0,5 Hz yaitu 1 pembacaan setiap 2 detik Namun, tegangan operasi kedua sensor adalah dari 3 hingga 5 V Sedangkan arus maksimum yang digunakan selama konversi yaitu saat meminta data adalah 2,5 mA Dan hal terbaiknya adalah sensor DHT11 dan DHT22 bersifat swapable Artinya, jika kita membuat proyek dengan modul sensor DHT11 kita dapat mencabut dan menggantinya dengan modul sensor DHT22 ketika terjadi masalah dengan modul tersebut dan juga sebaliknya Sketsa atau coding mungkin harus menyesuaikan sedikit tetapi setidaknya kabelnya sama Casing DHT11 dan DHT22 ada 2 bagian sehingga untuk masuk ke dalamnya kita menggunakan pisau yang tajam untuk memisahkan casingnya Di dalam casing, pada sisi sensornya ada komponen sensor kelembaban bersama dengan sensor temperatur NTC atau termistor Komponen sensor kelembaban memiliki 2 elektroda dengan substrat penahan kelembaban yang diapit diantara keduanya Ion dilepaskan oleh substrat saat uap air diserap olehnya yang pada gilirannya meningkatkan konduktivitas antara elektroda Perubahan resistansi antara 2 elektroda sebanding dengan kelembaban relatif Kelembaban relatif yang lebih tinggi menurunkan resistansi antara elektroda Sedangkan kelembaban relatif yang lebih rendah meningkatkan resistansi antara elektroda Berikut adalah gambar struktur internal dari sensor kelembaban DHT11 juga berisi NTC atau termistor untuk mengukur suhu Termistor adalah resistor thermal yang resistansinya berubah secara drastis dengan suhu Istilah NTC berarti Negative Temperature Coefficient atau koefisien temperatur negatif yang berarti bahwa resistansi menurun dengan naiknya temperatur seperti yang terlihat pada grafik Di sisi lain, ada PCB kecil dengan IC paket SOIC 14 8-bit IC ini mengukur dan memproses sinyal analog dengan koefisien kalibrasi yang tersimpan melakukan konversi analog ke digital dan mengeluarkan sinyal digital dengan suhu dan kelembaban Pin out modul sensor DHT22 VCC Pin ini digunakan untuk memasok daya untuk sensor Direkomendasikan supply 5V Meskipun tegangan supply berkisar dari 3,3V hingga 5,5V Dalam hal catu daya 5V sensor dapat berjarak sejauh 20 meter Namun, dengan tegangan supply hanya 3,3V panjang kabel tidak boleh lebih dari 1 meter Jika tidak, penurunan tegangan saluran akan menyebabkan kesalahan dalam pengukuran Out Pin ini digunakan untuk komunikasi antara sensor dan Arduino yaitu mengirimkan data dari sensor ke Arduino GND Pin ini dihubungkan ke pin GND pada Arduino Berikut adalah tabel komponen material yang digunakan 1 Arduino Uno Board 1 kabel USB Com 1 breadboard 3 kabel jumper male to female 1 sensor DHT22 suhu dan kelembaban Jika kita memiliki sensor DHT22 tanpa papan breakout kita membutuhkan pull up resistor 10 kOhm untuk ditempatkan di antara pin VCC dan pin out untuk menjaga tetap high sehingga komunikasi antara sensor dan Arduino tepat Sebelum melakukan instalasi material Pastikan melakukan checklist komponen material Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik Cara melakukan pengecekan atau pengetesan komponen material bisa dilihat pada video-video sebelumnya Menghubungkan sensor DHT22 pada Arduino Uno Mari kita koneksikan modul DHT22 ke Arduino Uno Koneksinya cukup sederhana Dimulai dengan menghubungkan pin VCC ke pin 5V pada Arduino Dan sambungkan GND ke pin GND pada Arduino Terakhir, sambungkan pin out ke pin digital nomor 8 Wiring diagram dan instalasi material bisa dilihat pada gambar berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk modul sensor tanpa papan breakout Perlu ditambahkan resistor 10 kOhm Dengan wiring diagram dan instalasi material seperti berikut Terima kasih telah menonton! Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstall rangkaian ke laptop atau komputer Dengan kabel USB com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buka software aplikasi Arduino IDE Buka software aplikasi Arduino IDE Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller Terima kasih telah menonton! Pilih menu Board Pilih menu Board Pilih dan tekan menu Arduino Uno Sekarang Arduino Uno sebagai microcontroller Terima kasih telah menonton! Pastikan kompor Enable Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tekan menu Tools Kom3 Sekarang papan Arduino terkoneksi ke Kom3 Nomor komport bisa saja berbeda untuk beberapa komputer atau laptop Silahkan di cek pada Device Manager Instalasi Library DHT Sensor DHT22 memiliki protokol kabel tunggal untuk mentransfer data Protokol ini membutuhkan waktu yang tepat Untungnya DHT Library ditulis untuk menyembunyikan semua kerumitan Sehingga kita dapat mengeluarkan perintah sederhana Untuk membaca data suhu dan kelembaban Library DHT bisa diunduh pada link berikut Berikut adalah cara melakukan instalasi Library DHT Tekan menu Sketch Tekan menu Sketch Tekan menu Sketch Pilih dan tekan menu Add Zip Library Pilih dan tekan menu Add Zip Library Kebetulan file tersebut berada di folder download saat setelah diunduh Terima kasih telah menonton! 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 Berikut adalah cara mengecek bahwa Library DHT sudah terinstall Terima kasih telah menonton! 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 Berikut adalah koding mengukur suhu dan kelembaban dengan sensor DHT22. Koding mengukur suhu dan kelembaban dengan sensor DHT22 bisa diambil pada link berikut. Penjelasan koding. Sketsa atau koding dimulai dengan memasukkan library DHT dan menentukan nomor pin Arduino yang terhubung dengan pin out sensor DHT. Kemudian buat objek DHT untuk mengakses fungsi khusus yang terkait dengan library. Pada bagian fungsi setup, kita perlu memulai komunikasi serial, karena kita akan menggunakan serial monitor untuk menampilkan datanya. Pada bagian fungsi loop, kita akan menggunakan fungsi RET22 yang membaca data dari DHT22. Dibutuhkan nomor pin data sensor sebagai parameter. Jika kita mengotak-atik DHT11, kita perlu menggunakan fungsi RET11. Kita dapat melakukannya dengan menghapus komentar pada baris kedua, yaitu tanda garis miring 2 di depan sintaks. Setelah nilai kelembaban dan suhu dihitung, kita dapat mengaksesnya dengan Objek DHT menghitung nilai suhu dalam derajat Celcius. Untuk mengkonversikannya ke dalam derajat Fahrenheit, bisa menggunakan formula sederhana sebagai berikut. Tulis sketsa atau koding pada lembar kerja Arduino. Tekan tombol centang dan simpan file koding tersebut. Ketik nama file untuk menyimpan koding. Tekan tombol save. Proses kompiling sedang berjalan. Kompiling selesai. Tekan tombol panah kanan untuk upload. Proses uploading sedang berjalan. Upload sketsa atau koding ke Arduino Uno selesai. Tekan tombol serial monitor untuk menampilkan datanya. Berikut adalah hasilnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.